Musuh tidak pernah bertemu. Berapa harganya? Ningki memiliki 50 ribu kristal spiritual tingkat menengah. Meskipun 10% lebih tinggi dari tempat lain, itu sudah cukup. Aku tidak tahu tentang itu. Lelang malam ini akan menampilkan esensi darah suku naga. Jika kamu tertarik, kamu dapat membayar 500 kristal spiritual rendah untuk memenuhi syarat. Pemuda itu tersenyum. Saya membutuhkan 4 botol sari darah. Apakah itu cukup untuk lelang malam ini? Ningki bertanya. 4 botol. Pemuda itu kaget, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Ningki tidak terlihat seperti seseorang yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Namun, ada banyak harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di ibu kota, jadi dia tidak berani mengambil keputusan gegabuh. Karena itu, dia berkata, Kalau begitu, aku akan pergi dan bertanya pada para tetua terlebih dahulu untuk melihat berapa banyak sari darah klan naga yang akan dilelang malam ini. Tuan muda, kenapa kamu tidak mengikutiku dulu? Ningki menganggup dan mengikutinya ke lantai dua. Pemuda itu kemudian memasuki sebuah ruangan, dan Ningki menunggu di pintu. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar bersama pemuda itu. Tingkat budidaya orang tua ini tidak terlalu tinggi. Dia adalah Dohuang bintang enam. Tuan, apakah Anda yang ingin membeli empat botol sari darah klan naga? Apakah Anda memiliki permintaan lain? Orang tua itu tersenyum. Kemurniannya harus cukup tinggi. Darah naga yang tidak memiliki garis keturunan yang baik tidak berguna bagiku. Kata Ningki. Orang tua ini kebetulan memiliki empat botol sari darah klan naga pangkat tujuh ini. Kemurniannya harus memenuhi persyaratan Tuan Muda. Awalnya saya berencana untuk menyimpannya di tangan saya dan meminta seseorang untuk memurnikan pil. Karena Tuan Muda membutuhkannya, ini orang tua akan melelangnya malam ini. Jika waktunya tiba, Tuan Muda dapat membelinya. Kata orang tua itu. Terima kasih, senior. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Dia kemudian membayar biaya masuk sebesar 500 kristal spiritual rendah dan berjalan-jalan di sekitar jalur Kaisar Langit sambil menunggu malam tiba. Ibu kota dalam kota. Istana Markis Naga Ilahi. Setelah melewati beberapa koridor panjang, Duan Juntian sampai di halaman yang sepi. Dia tidak berani memasuki halaman tanpa izin. Sebaliknya, dia berdiri di pintu masuk dan berkata dengan keras, Juntian meminta untuk bertemu sepupu Minglong. Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar. Masuk. Ketika Duan Juntian memasuki halaman, dia melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di dekatnya dengan punggung menghadap ke arahnya. Ada urusan apa kamu denganku? Duan Minglong berkata dengan ringan. Sedikit kecemburuan muncul di mata Duan Juntian saat dia melihat sosok berbaju putih. Duan Minglong, salah satu dari empat rumah besar kebanggaan surga dari Naga Suci Markis. Ketika dia berumur 15 tahun, dia sudah berada di puncak kelas Dohuang. Saat ini, ia berusia 17 tahun dan baru saja menembus Dohuang bintang satu beberapa waktu lalu. Dia telah memasuki mata klan Bai Xiao dan menduduki peringkat ke-305 di peringkat naga. Konon klan Fang, salah satu dari sembilan klan teratas, berniat merekrutnya sebagai menantu. Pada saat itu, sumber daya pelatihannya akan lebih besar. Seperti ini, ku dengar keterampilan pedang sepupu Minglong bagaikan dewa. Baru-baru ini, aku mencari senjata Dohuang cocok. Namun, beberapa senjata Dohuang kelas di bahkan tidak terlihat di mata sepupu. Katakan saja, jangan bertele-tele. Duan Minglong berkata dengan ringan. Ekspresi Duan Juntian sedikit berubah. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, aku menemukan pedang berharga yang pastinya berada di atas peringkat bumi. Bahkan ada warisan naga es kuno di atasnya. Aku yakin pedang ini sangat cocok untukmu, sepupu Minglong. Aku ingin tahu apakah kamu benar. Tertarik. Di atas peringkat bumi. Ekspresi Duan Minglong sedikit berubah. Dia akhirnya berbalik dan menatap Duan Juntian dengan dingin. Apakah yang kamu katakan itu benar? Di mana pedang ini? Di atas peringkat bumi adalah senjata Dohu Peringkat Surga. Bahkan di ibu kota Kekaisaran 9 Prefektur, senjata Dohu Tingkat Surga tidak dapat ditemukan dimanapun. Biasanya, hanya mereka yang berada di atas level Doh Seng yang berhak memilikinya. Kadang-kadang, ketika salah satu muncul, akan diperbutkan oleh yang lain. Meskipun Duan Minglong adalah salah satu dari empat jenius besar dari Istana Markis Naga Ilahi, tiga lainnya tidak lebih lemah darinya. Selain itu, Istana Markis Naga Suci hampir tidak bisa dianggap sebagai bangsawan kelas 2 di Kekaisaran 9 Prefektur. Mustahil baginya untuk mendapatkan senjata Doh Tingkat Surga. Namun, Duan Minglong adalah orang yang sombong. Dia percaya bahwa keterampilan pedangnya seperti dewa. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan senjata Doh biasa. Yang paling sering dia gunakan adalah pedang kayu biasa. Namun, sudah ada lebih dari 10 Dohuang yang telah dikalahkan oleh pedang kayunya. Semua budidaya mereka lebih tinggi dari miliknya. Dari mulut ke mulut, hampir semua orang yang memiliki pengetahuan mengetahui bahwa Duan Minglong dari keterampilan pedang Markis Naga Suci adalah seperti dewa. Pedang ini ada di tangan satu orang. Duan Juntian tersenyum. Dari ekspresi Duan Minglong, sepertinya dia telah mengambil umpannya. Melanjutkan. Seperti ini. Orang ini saat ini adalah murid luar dari sekte Cloud Rising. Tingkat budidayanya berada di sekitar puncak alam raja. Dia tidak memiliki banyak latar belakang, namun senjata Doh miliknya jelas luar biasa. Jika sepupu Minglong adalah tertarik, dia dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya di pasar Kaisar Langit. Pedang itu secara alami akan menjadi milik sepupu Minglong. Kata Duan Juntian. Oh, kamu punya dendam terhadap orang ini. Duan Minglong memandang Duan Juntian dengan senyum tipis. Ini. Duan Juntian tertawa datar. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Duan Minglong sudah keluar. Duan Juntian sangat gembira. Dia tahu bahwa Duan Minglong siap untuk mengambil tindakan. Ningki, kamu sudah mati. Rumah Lelang Kaisar Langit Di malam hari, ada lebih banyak orang. Ningki mengambil tanda itu dan pergi ke balai lelang bumi pertama. Dia menemukan tempat duduk dan duduk. Saat hari pelelangan semakin dekat, kursi-kursi itu langsung terisi oleh orang-orang. Saat ini, kedatangan dua orang menarik perhatian Ningki. Duan Juntian, musuh benar-benar tidak bertemu. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Duan Juntian mengikuti di belakang Duan Minglong dan memasuki ruang lelang. Dia segera melihat Ningki. Namun, matanya hanya tertuju pada Ningki sesaat sebelum dia mengalihkan pandangannya. Ada dua kursi kosong di sisi kanan barisan Ningki sehingga keduanya segera duduk. Karena Duan Juntian tidak berkelahi dengan Ningki, Ningki tentu saja mengabaikannya. Mereka duduk dengan damai. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, seorang juru lelang naik ke atas panggung dan pelelangan resmi dimulai. Sebotol pil terobosan tingkat kuning. Total ada 12 pil. Harga awalnya adalah 500 kristal spiritual menengah dan tawaran minimumnya adalah 100 kristal spiritual menengah. Semuanya, silakan mulai menawar. Juru lelang mengeluarkan sebotol pil dan tersenyum. Suaranya menyebar ke setiap sudut aula lelang dengan bantuan battle energy miliknya. Seribu kristal spiritual tingkat menengah. Seribu lima ratus kristal spiritual tingkat menengah. Meskipun tawaran minimumnya adalah 100 kristal spiritual menengah, kenaikannya jauh lebih tinggi dari standar. Pada akhirnya, botol pil terobosan dibeli oleh seseorang dengan dua ribu kristal spiritual menengah. Pil terobosan tingkat kuning hanya dapat digunakan pada King Warriors. Karena begitu banyak orang yang menginginkannya, hal ini menunjukkan bahwa semakin ramai suatu tempat, semakin langka sumber dayanya. Setelah itu, beberapa barang lagi dilelang tetapi Ningki tidak tertarik. Sampai, item berikutnya adalah empat botol esensi darah klan naga peringkat 7. Kemurniannya di atas 95%. Dapat digunakan untuk memurnikan pil dan meningkatkan fisik seseorang. Harga awalnya adalah 5 ribu kristal spiritual menengah dan tawaran minimum adalah 500 kristal spiritual menengah kristal. Juru lelang mengeluarkan empat botol kristal dan berkata, Mata Ningki berbinar dan dia mengangkat dayungnya. 20 ribu kristal spiritual menengah. 322. Tiga gerakan. Duan Minglong tersenyum dan berkata, 20.500 kristal spiritual tingkat menengah. 30 ribu. 40 ribu. Setelah Duan Minglong menaikkan harga, harga esensi darah klan naga langsung naik menjadi 40 ribu. Ningki tampak tenang dan berkata, 45 ribu kristal spiritual menengah. 45.500 kristal spiritual menengah. 48 ribu kristal spiritual menengah. 48.500 kristal spiritual menengah. Tidak peduli berapa banyak Ningki menaikkan harga, Duan Minglong masih hanya 500 kristal spiritual menengah lebih tinggi dari Ningki. Pada saat ini, yang lain juga memperhatikan hal ini dan memandang mereka berdua dengan senyuman tipis. Mereka yang tertarik dengan esensi darah klan naga menyerah. Biasanya, harga akan jauh lebih tinggi dari biasanya dalam situasi seperti ini. Terus naikkan harganya. Sudah kubilang, kami mengambil esensi darah klan naga. Duan Juntian menoleh untuk melihat Ningki dan tersenyum. Apakah begitu? Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda semua bajingan. Ningki segera mengangkat tandanya dan berkata, 100 ribu kristal spiritual tingkat menengah. Terkesiap. Seseorang menarik napas dingin. Anak ini berasal dari klan mana? Itu hanya 4 botol esensi darah klan naga peringkat 7. Bagaimana dia bisa menaikkan harga begitu tinggi? Apakah dia memiliki kristal spiritual sebanyak itu? Jika tidak, aku khawatir dia harus menjadi pelayan seumur hidupnya berdasarkan peraturan rumah lelang kaisar langit. Kelompok Dohuang memandang Ningki dengan kaget. Banyak dari mereka yang menyombongkan diri. Menurut pendapat mereka, Ningki pasti tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak kristal spiritual tengah. Sepupu Minglong, dia hanya menggertak. Jangan menaikkan harganya lagi. Duan Juntian berkata dengan suara rendah. Duan Minglong tersenyum dan kebetulan menatap mata Ningki. Dia perlahan-lahan mengangkat tandanya dan berkata, 100.500 kristal spiritual tingkat menengah. Ini Duan Minglong, kan? Salah satu dari empat kebanggaan besar klan Duan. Tidak heran dia bisa mengeluarkan begitu banyak kristal spiritual menengah untuk bersaing dengan yang lain. Cek-cek. Setelah Duan Minglong menaikkan harga, seseorang akhirnya mengenalinya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Duan Minglong sebenarnya tidak terlalu terkenal di ibu kota. Ada banyak orang yang sombong yang lebih kuat darinya. Haha, karena Tuan Muda sangat menginginkannya, aku akan membiarkanmu memilikinya. Lagi pula, tidak jarang melihat esensi darah klan naga peringkat tujuh. Ningki tersenyum dan meletakkan dayungnya. Dia tidak berniat menawar lagi. Dilihat dari tindakan pihak lain, mereka tidak datang ke sini secara kebetulan. Dia takut jejaknya ditemukan secara tidak sengaja. Mereka pasti punya motif lain untuk datang ke sini. Wajah Duan Minglong sedikit bergerak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih. Saat dia selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya. Ningki bisa merasakan bahunya sedikit gemetar. Jelas dia sangat marah, tapi dia tetap harus berpura-pura tenang. Untuk mempermalukan Ningki selama pelelangan, dia menyerahkan semua kristal spiritual yang dia simpan kepada Duan Minglong. Total ada seribu kristal spiritual berukuran sedang. Lebih penting lagi, dia ingin mengikat dirinya pada kapal perang yang sama dengan Duan Minglong. Hanya dengan cara inilah Duan Minglong akan memberinya manfaat terbesar setelah mendapatkan pedang berharga itu. Namun, Duan Minglong telah menggunakan seratus ribu lima ratus kristal spiritual kelas menengah untuk membeli empat botol esensi darah klan naga. Harganya lebih dari dua kali lipat harga pasar. Kristal spiritual tingkat menengah Duan Minglong mungkin akan sia-sia. Setelah pelelangan berakhir, Ningki meninggalkan rumah lelang pencarian surgawi sambil tersenyum. Namun, sebelum dia bisa berjalan jauh, Duan Minglong dan Duan Juntian menghalangi jalannya. Apakah ada hal lain? Ningki tersenyum. Apakah kamu tidak menginginkan esensi darah klan naga ini? Duan Minglong mengeluarkan empat botol kristal dan melambaikannya di depan Ningki. Aku menginginkannya, tapi aku punya kristal suci. Aku bisa membelinya sendiri. Di ibu kota sebesar ini, aku tidak percaya aku tidak bisa menemukan sari darah klan naga lain. Bukankah begitu? Ningki tersenyum. Sejujurnya, dengan pengaruhku di ibu kota, kamu tidak akan bisa membeli esensi darah klan naga kemanapun kamu pergi. Aku akan terus mengawasimu. Duan Minglong tersenyum tipis. Jangan meragukanku, sepupu Minglong bisa mengeluarkan seratus ribu kristal suci tingkat menengah hari ini. Ini adalah bukti bahwa selama dia menelepon, banyak orang yang bersedia bekerja untuknya. Duan Juntian terkekeh. Oh, maksudmu kemanapun aku pergi, kamu akan bertarung denganku. Bisakah saya memahaminya seperti itu? Ningki tersenyum. Iya. Duan Minglong menganggupkan kepalanya dengan tegas. Bagaimana dengan ini? Kenapa kamu mencariku? Mari kita bicarakan. Kata Ningki. Saya mendengar dari Juntian bahwa Anda memiliki pedang yang kuat. Bolehkah saya melihatnya? Duan Minglong bertanya. Kamu gila. Apa hubungan pedangku denganmu? Kenapa aku harus menunjukkannya padamu? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Beraninya kamu. Duan Juntian sangat marah. Saat dia hendak bergerak, dia dihentikan oleh Duan Minglong. Duan Minglong melihat sekeliling dan Duan Juntian menyadari bahwa banyak orang telah berhenti dan memandang mereka bertiga dengan rasa ingin tahu. Jika mereka membunuh seseorang di ibu kota, bahkan Markis Naga Suci tidak akan mampu melindungi Duan Minglong. Bagaimana dengan ini? Aku akan menggunakan empat botol sari darah klan naga ini untuk bertaruh denganmu. Jika kamu bisa mengambil tiga jurus dariku, aku akan memberimu sari darahnya. Jika tidak bisa, pedangmu akan menjadi milikku di masa depan. Kata Duan Minglong. Tiga Gerakan Ningki tampak ragu-ragu, tetapi hatinya berbunga-bunga karena gembira. Dia memiliki lebih dari 200 ribu poin kesehatan. Lupakan tiga gerakan, dia yakin bisa melakukan 30 gerakan. Duan Minglong memperlakukannya seperti Raja Do Puncak biasa. Kenapa kamu tidak berani? Jika Anda menyerahkan pedang itu, sepupu Minglong akan menerima Anda sebagai pengikut. Bukankah itu lebih baik daripada menjadi murid luar dari Cloud Rissingsek? Baik itu sumber daya budidaya atau keterampilan bela diri, jika kinerja Anda baik, saya akan mengajari Anda segalanya. Duan Juntian berkata, mengenai dendam di antara kita, lupakan saja. Duan Minglong menganggupkan kepalanya. Siapa bilang aku tidak berani? Tiga gerakan itu. Namun, saya khawatir Anda tidak menepati janji Anda. Mari kita tunggu sampai matahari terbit dan panggil lebih banyak orang untuk menjadi saksi. Aku lelah sekarang dan aku akan istirahat. Bisakah kalian berdua minggir? Ningki berkata dengan dingin. Tentu. Duan Minglong tersenyum percaya diri. Keduanya mengikuti Ningki sampai dia memasuki sebuah penginapan. Duan Minglong berbalik dan pergi. Adapun Duan Juntian, dia mungkin akan menjaga Ningki malam ini jika dia melarikan diri di tengah malam. Ningki melirik ke jalan dari jendela dan menyeringai. Kamu terburu-buru mengirimkan barang kepadaku dan menyelamatkanku begitu banyak kristal spiritual menengah. Kamu orang yang sangat baik, haha. Malam itu, Ningki tidur nyenyak. Ketika dia bangun keesokan paginya dan turun ke bawah, dia melihat Duan Minglong memimpin sekelompok orang. Mereka hampir memenuhi aulah penginapan. Itu dia. Dia ingin mengambil tiga langkah dari saudara Duan. Bukankah dia adalah Raja Dou Puncak? Lelucon yang luar biasa. Cek-cek, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia pasti berasal dari suatu desa. Duan Juntian, menurutmu dia berasal dari mana? Duan Juntian memandang Ningki dan tersenyum. Saya pikir dia berasal dari Sekte Kabut Hijau atau Sekte Seratus Herbal. 323. Tebasan Penjara Surga. Saya ingat kedua sekte ini hanyalah sekte kelas dua, bukan. Pemimpin sekte adalah Douzong. Terlebih lagi, itu adalah eksistensi di bagian bawah tingkat kedua. Jika tidak ada Douzong baru yang muncul, hanya masalah waktu sebelum menjadi sekte tingkat ketiga. Iya, tidak banyak orang dari tempat seperti itu yang sukses. Semua orang memandang Ningki sambil mengejeknya. Sekilas, Ningki menemukan bahwa setengah dari mereka adalah Douhuang bintang satu. Terlebih lagi, mereka paling banyak satu atau dua tahun lebih tua darinya. Bahkan ada beberapa yang lebih muda darinya. Tampaknya mereka adalah orang-orang yang disebut, terpilih surga, yang seumuran dengan Duan Minglong. Apakah kamu siap? Duan Minglong tersenyum pada Ningki. Ayo pergi, ingat janjimu, jika kamu tidak bisa membunuhku dalam tiga gerakan, empat botol esensi darah klan naga itu akan menjadi milikku. Ningki tersenyum tipis, mengabaikan ejekan semua orang. Arena Ibu Kota Arena ini dibangun oleh keluarga kekaisaran, dan hampir semua kompetisi, besar maupun kecil, diadakan di sini. Namun, jika seseorang ingin menggunakan arena itu sekali, mereka harus membayar sejumlah kristal roh. Hanya dengan begitu para tetua yang bertanggung jawab atas arena akan membuka gerbangnya. Setiap orang yang ingin menyaksikan pertarungan harus membayar tiket, dan arena mengambil 70% tiket. Di tribun, semua orang berdiskusi dengan suara pelan, dan dari waktu ke waktu, pendatang baru akan bertanya tentang asal-usul Ningki. Di Ibu Kota, sebagian besar dari orang-orang ini adalah jenius dari kekuatan yang berada pada level yang sama dengan Divine Dragon Markis Manor. Sebenarnya, mereka hanya bisa dianggap sebagai bangsawan kelas 2. Misalnya, status Duan Juntian bahkan lebih rendah lagi. Dia dianggap sebagai karakter kelas 3. Setelah Duan Jundi dan Duan Junhong menerima pesannya, mereka segera bergegas kembali. Saat ini, mereka sedang duduk di sebelah Duan Juntian dan mengejek Ningki. Kaka, aku tidak mengira anak ini akan berani datang ke kekaisaran sembilan negara. Dia pasti memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Namun, bagaimana perkembangan kultivasinya begitu cepat? Mungkinkah karena warisan Naga Es Purba? Duan Jundi Glaret Vierseli et Ningki. Sebelumnya di Ice Demon Lair, dia selalu memikirkan masalah dilukai oleh Ningki. Sebagai murid dari Istana Markis Naga Suci dari kekaisaran sembilan wilayah, jika berita tentang dirinya yang dipermalukan oleh orang udik tersebar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Jika memang seperti itu, maka itu setara dengan dia merampok kekayaan besar kita. Duan Jun Hong Sneret. He he, bagaimanapun juga, akhir hidupnya hari ini sudah diputuskan. Jika dia tidak mati, budidayanya akan lumpuh, dan dia hanya memiliki kartu identitas sementara, jadi dia hanya bisa tinggal di ibu kota selama 10 hari. Waktunya habis, dia akan diusir. Saat itu, kamu bisa mengikutinya dan membalas dendam sesukamu. Duan Juntian tersenyum tipis. Eh, kenapa Leng Mei ada di sini? Duan Juntian tiba-tiba melihat kekejauhan dan melihat lebih dari 10 wanita berjalan ke arahnya secara berkelompok. Orang yang berdiri di depan tidak lain adalah Duan Leng Mei yang disukai Duan Juntian. Namun, Duan Leng Mei sudah menjadi doang bintang tujuh. Basis budidayanya bahkan lebih tinggi dari Duan Juntian. Duan Leng Mei menganggup pada mereka dan duduk di dekatnya. Ketika dia melihat Ningki, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Bagaimana mungkin dia? Leng Mei, kamu kenal dia? Apa latar belakangnya? Kenapa dia bersaing dengan sepupu Minglong? Kudengar dia ingin menerima tiga pukulan dari sepupu Minglong. Saya pikir dia hanya puncak doang. Sepupu Minglong berada di peringkat 305 di peringkat naga. Doang huang biasa bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Seorang wanita di samping Duan Leng Mei bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Duan Leng Mei sepertinya mengenal Ningki. Wanita-wanita lain saling memandang satu demi satu. Duan Leng Mei berkata, saya pernah melihatnya di tempat lain sebelumnya. Dia memiliki kesan mendalam terhadap Ningki. Dengan kekuatan puncak Dou Ling, dia telah mengalahkan kelompok Duan Juntian. Setelah itu, dia bahkan membunuh puncak Dou Wang dan menyebabkan Dou Huang melarikan diri. Tidak disangka kekuatan pihak lain telah berkembang sedemikian menakutkan setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari setahun. Puncak Dou Wang, saya khawatir dia benar-benar dapat menerima tiga pukulan dari Duan Minglong, bukan? Jika klan Bai Xiao tahu tentang dia, dengan pencapaiannya sebelumnya, dia pasti akan masuk peringkat naga. Duan Leng Mei berpikir dalam hatinya. Ketika mereka melihat Duan Leng Mei sepertinya tidak ingin membicarakannya, orang banyak mengira dia hanya bertemu Ningki sekali. Kemudian, mereka mulai berbicara tentang betapa berbakatnya Duan Minglong, betapa tampannya dia, dan diam-diam berapa banyak gadis yang menyukainya. Mereka mengejek Ningki, berpikir bahwa dia ingin menggunakan Duan Minglong untuk meningkatkan reputasinya sendiri. Mungkin tujuannya adalah untuk menarik perhatian klan Fajar Pengembara sehingga dia bisa menjadi eksistensi di peringkat naga. Saudara Duan, cepat akhiri pertempuran ini. Benar, jangan hanya berdiri di sana. Nanti, aku masih harus pergi ke hutan luas untuk membunuh naga peringkat lima untuk memurnikan pil. Orang seperti ini bisa dihabisi dalam satu gerakan. Jangan menahan diri, Saudara Duan. Kalau tidak, beberapa semut buta akan mencoba memanfaatkan kita untuk bangkit. Teriak teman baik Duan Minglong. Suara mereka menyebar ke setiap sudut arena pertarungan setelah Doki melonjak. Senyum tipis muncul di wajah Duan Minglong saat dia memandang Ningki. Aku akan menyerang. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Ambil ini. Tebasan penjara surga. Sebuah pedang kayu muncul di tangan Duan Minglong. Itu adalah pedang kayu yang sangat biasa, tetapi pada saat ini, ada Doki ungu tua yang melilit pedang kayu itu. Pada saat yang sama, udara di atas kepala Ningki terkoyak seolah-olah retakan hitam telah muncul. Hembusan angin dingin bertiup dari celah itu, disertai ratapan hantu dan dewa. Itulah keahlian utama saudara Duan, tebasan penjara surga. Dengan satu tebasan, semuanya akan kembali menjadi debu dan neraka akan turun. Meskipun aku tahu itu bukan neraka yang sebenarnya, aku masih merasa merinding jika menghadapi tebasan kakak Duan. Ini hanya pedang kayu. Jika itu adalah senjata pertempuran tingkat bumi tingkat rendah, kekuatannya akan meningkat dua hingga tiga kali lipat. Hidup anak itu dalam bahaya. Hahaha. Mata Duan Juntian berbinar gembira saat dia menunggu untuk melihat Ningki mempermalukan dirinya sendiri. Tiga gerakan. Astaga. Satu gerakan sudah cukup. Duan Minglong memasang ekspresi percaya diri di wajahnya. Ledakan. Ningki terlempar dan mendarat dengan keras di tanah. Duan Minglong menyingkirkan pedang kayu itu dan tersenyum tipis. Orang itu tersesat. Sungguh tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa melakukan dua gerakan. Seperti yang diharapkan dari sepupu Minglong. Wanita di samping Duan Lengmei berkata dengan penuh semangat. Kamu mungkin tidak memiliki kemampuan untuk berdiri lagi. Keluarkan senjata pertempuranmu. Duan Minglong berjalan perlahan ke sisi Ningki dan berkata dengan nada merendahkan. Dia memandang Ningki seolah-olah langit sedang memandangi seekor semut. Ekspresinya tenang, tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Dia tahu kekuatan serangannya tidak akan membunuh Ningki, tapi itu akan membuat Ningki kehilangan kemampuan bertarung. Adapun kehidupan Ningki, dia tidak mempedulikannya. Mata Ningki yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan berkata dengan heran, satu gerakan dan semuanya berakhir. 324. Penerangan cahaya ajaib. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Duan Juntian dan yang lainnya tidak percaya. Tidak ada yang terjadi pada Ningki. Dia berdiri lagi. Apakah dia memiliki semacam harta pertahanan? Duan Juntian bertanya dengan curiga. Itu tidak benar. Dia bahkan tidak melepaskan dokinya. Tidak mungkin dia memiliki harta apapun. Duan Junhong Fronit. Mungkin sepupu Minglong berbelas kasihan. Duan Juntian berkata dengan lembut. Sekelompok wanita di sisi Duan Lengmei menutup mulut mereka untuk menyembunyikan keterkejutan mereka. Lengmei, dari mana orang ini berasal? Ya, jangan bilang dia berasal dari keluarga besar. Bahkan seorang Dohuang tidak akan mampu memblokir serangan sepupu Minglong tanpa cedera. Tapi sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Aku juga tidak terlalu yakin. Duan Lengmei menggelengkan kepalanya perlahan. Dia menghela nafas dalam hatinya. Hei, Saudara Duan, apakah kamu berbelas kasihan? Cepat habisi orang ini. Jangan buang waktu semua orang. Itu benar. Jangan bilang kamu berencana menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya pada langkah ketiga. Sekelompok teman Duan Minglong berteriak. Dari cara mereka melihatnya, Ningki masih bisa berdiri karena Duan Minglong berbelas kasihan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Dohuang Puncak tidak terluka saat menghadapi serangan kekuatan penuh Dohuang Bintang 1 tanpa menghindar. Kita harus tahu bahwa Duan Minglong bukanlah Dohuang Bintang 1 biasa. Dia adalah salah satu dari empat kebanggaan surga di rumah Markis Naga Suci. Dia bisa dibandingkan dengan Dohuang Bintang 4 atau 5 biasa. Dia bahkan bisa melawan Dohuang Bintang 6. Duan Minglong memandang Ningki tanpa ekspresi. Jejak kemarahan melintas di wajahnya. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan berkata, Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, aku hanya menggunakan 30% kekuatanku dalam serangan itu. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa sesantai sekarang. Ningki tertawa dan berkata, 30% Lelucon yang luar biasa. Kamu kelihatannya akan buang air besar. Anda pasti sudah menggunakan seluruh kekuatan Anda, bukan? Jika Anda ingin saya mempercayai Anda, Anda harus bekerja dengan baik. Jangan mengecewakanku. Anda Jejak kemarahan muncul di mata Duan Minglong. Dengan raungan yang keras, dia menebas Ningki lagi. Kali ini momentumnya luar biasa. Energi pertarungan di sekitarnya langsung tersedot dan terkondensasi pada pedang kayunya. Ledakan. Ningki dikirim terbang lagi. Duan Juntian berdiri dari tribun penonton dan memandang Ningki sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia seharusnya sudah mati sekarang, kan? Perhatian semua orang kini terfokus pada Ningki. Duan Minglong tidak mendekati Ningki tanpa izin. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan menatap Ningki dengan dingin. Dia ingin memastikan kondisi Ningki sebelum melakukan hal lain. Kalau tidak, itu akan seperti yang baru saja terjadi, ketika Ningki sudah berbicara, tetapi tidak terjadi apa-apa padanya. Setelah beberapa saat, Ningki merangkak naik dari tanah sekali lagi. Kali ini, ada darah di sudut mulutnya. Melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Kemudian dia langsung merasa ada yang tidak beres. Ningki seharusnya terluka parah atau bahkan terbunuh. Mengapa dia terlihat seperti menderita luka ringan? Dia baik-baik saja. Duan Juntian bingung. Situasi dihadapannya berada di luar pemahamannya. Tidak mungkin. Sekelompok teman Duan Minglong perlahan-lahan merasa ada yang tidak beres. Mereka tahu bahwa Duan Minglong tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan tadi. Dia telah menggunakan setidaknya 90 persen kekuatannya. Namun, lawannya berhasil melakukannya dengan mudah. Mungkinkah orang ini bukan Raja Pejuang Puncak? Apakah dia berpura-pura? Mata semua orang menyapu tubuh Ningki seperti detektor. Kesimpulan akhir mereka memberitahu mereka bahwa Ningki adalah Raja Pejuang Puncak. Cek-cek, serangan ini sedikit lebih mengesankan. Ini jauh lebih kuat dari seranganmu sebelumnya. Kalau aku analogikan, serangan pertamamu adalah banci dan serangan keduamu sedikit lebih gagah. Aku tunggu sampai serangan ketigamu sekarang. Ayo. Ningki tersenyum. Serangan pertama Duan Minglong telah mengurangi sekitar 30 ribu poin nyawanya. Serangan kedua telah mengurangi 60 ribu poin nyawanya. Raja Pejuang lainnya pasti sudah mati saat ini. Sayangnya, dia bertemu dengan orang aneh seperti Ningki. Sebelum memakan buah jiwa naga, Ningki tidak akan mampu menerima tiga serangan darinya. Namun, setelah memakan buah jiwa naga, poin kehidupan Ningki meningkat menjadi lebih dari 200 ribu. Hampir mustahil bagi Duan Minglong untuk mengalahkannya dalam tiga serangan. Anda. Duan Minglong melihat senyuman misterius di sudut mulut Ningki dan segera menjadi waspada. Dia telah meremehkan Ningki sejak awal. Ningki jelas bukan Raja Pejuang Puncak biasa. Dia mungkin adalah eksistensi yang termasuk dalam kategori pilihan surga. Apakah kamu takut? Anda tidak berani menggunakan serangan ketiga. Sudut mulut Ningki melengkung menjadi senyuman mengejek. Duan Minglong segera melihat ke sekeliling tribun dan melihat bahwa teman-teman baiknya, sepupu-sepupunya di keluarga, semuanya memandangnya dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Wajah Duan Minglong langsung memerah. Ini tandanya darahnya melonjak, menandakan amarahnya sedang menyerang jantungnya saat ini. Saya belum pernah menunjukkan serangan ini di depan dunia. Anda akan mendapat kehormatan untuk melihatnya hari ini. Namun, Anda mungkin akan mati di tempat. Apakah Anda berani menerimanya? Duan Minglong menundukkan kepalanya. Saat dia mengangkatnya lagi, wajahnya penuh percaya diri. Oh! Mata Ningki bergerak sedikit dan dia mencibir, jangan bicara omong kosong. Bergeraklah! Ada setan di dunia yang bersinar di tempat rendahan. Bibir Duan Minglong bergerak sedikit dan serangkaian kata yang tidak bisa dijelaskan keluar dari mulutnya. Tetapi semua makhluk hidup tidak bisa melihatnya, jadi hanya bisa. Sudut mulut Duan Minglong melengkung menjadi senyuman jahat. Saat ini, aura di tubuhnya melonjak. Orang-orang di tribun semuanya berdiri, mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Cahaya ajaib menyala. Ketika kalimat terakhir keluar, Ningki merasa sinar matahari di sekitarnya sepertinya diserap oleh Duan Minglong. Langit dan bumi menjadi gelap. Duan Minglong saat ini seperti monster setinggi seribu kaki. Dia membawa aura yang tak tertandingi saat dia menebas Ningki. Ledakan! Seluruh arena pertarungan terbelah menjadi dua bagian dan langit dipenuhi debu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa saya belum pernah melihat gerakan sepupu Minglong ini? Sangat kuat. Ini jelas bukan keterampilan bela diri dari Istana Markis Naga Suci kita. Saya mendengar bahwa sepupu Minglong sedang meneliti gerakan pembunuhan. Mungkinkah ini langkahnya? Ini sungguh mengerikan. Bocah itu seharusnya sudah mati sekarang, kan? Tidak ada satupun dari kita yang bisa menahan gerakan ini. Aku tidak tahu. Kita baru akan mengetahuinya setelah semuanya selesai. Duan Minglong berdiri di tempat, sudut mulutnya membentuk senyuman percaya diri. Namun, di tempat di mana tidak ada yang bisa melihat, tangan kanannya yang memegang pedang itu sedikit gemetar. 325. Untuk mendorong orang terlalu jauh. Jika gas hitam ini menyerang meridian jantungnya, dia perlu menghabiskan waktu satu setengah tahun untuk menghilangkan efek sampingnya. Pada saat itu, kekuatannya akan turun satu atau dua tingkat. Tapi untuk membunuhmu, itu semua sepadan. Duan Minglong tersenyum tipis. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa Ningki tidak akan mampu bertahan dari gerakan pembunuhan ini. Debu tersebar. Benar saja, kerumunan itu melihat Ningki terbaring di tanah dengan mata tertutup rapat. Pakaiannya sudah terkoyak-koyak, membuatnya tampak seperti pengemis yang sudah mengembara bertahun-tahun. Semua ini sepertinya mirip dengan dugaan semua orang. Tetapi beberapa orang yang bermata tajam memperhatikan bahwa dada Ningki masih bergerak naik turun. Ekspresi Duan Minglong sedikit berubah. Dia belum mati. Kekuatan hidup yang kuat. Namun, selama dia kehilangan kekuatan bertarungnya, dia akan tetap kalah. Batuk, gerakanmu ini cukup kuat. Aku hampir mati di tanganmu. Ningki tiba-tiba merangkak dari tanah. Setelah memuntahkan dua suap darah, dia tersenyum pada Duan Minglong. Saat ini, dia hanya memiliki sisa 700 hingga 800 HP. Biasanya, dia akan memasuki kondisi hampir mati. Namun, tubuhnya sudah lama didigitalkan. Selama dia masih punya HP, dia akan baik-baik saja. Setelah melemparkan dua pil peremajaan tingkat bumi tingkat atas ke dalam mulutnya, Ningki berjalan ke arah Duan Minglong yang tercengang dengan semangat tinggi. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Tiga gerakan telah berlalu, berikan aku esensi darah nagamu. Mengapa? Kenapa kamu baik-baik saja? Duan Minglong bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah lama kehilangan ketenangan seperti yang selama ini dia bayangkan. Saat ini, dia seperti anak laki-laki berumur 17 atau 18 tahun biasa yang melihat ulat patah di mangkup mi miliknya. Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tribun itu sunyi. Semua orang memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Duan Juntian, bukankah kamu bilang dia orang desa? Apakah ini udik desa yang sial? Saudara Duan berada di peringkat 305 di peringkat naga, dan bahkan dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia mungkin bisa masuk 300 besar di peringkat naga, kan? Katakan padaku, siapa dia? Namanya harus masuk 300 teratas. Seseorang berteriak pada Duan Juntian. Duan Juntian bingung. Dia memang orang udik. Mustahil baginya untuk masuk dalam 300 besar papan peringkat naga. Lalu bagaimana kamu akan menjelaskannya sekarang? Saya. Ekspresi konflik muncul di wajah Duan Juntian. Dia tidak tahu harus berkata apa. Leng Mei, karena kamu mengenal orang ini, kamu harus memperkenalkanku padanya nanti. Dia benar-benar jenius. Meskipun hanya sedikit orang yang tahu tentang dia, aku harus menjatuhkannya. Seorang wanita yang sangat dewasa tersenyum pada Duan Leng Mei. Sosoknya sangat seksi, dan pakaiannya sedikit berbeda dari gadis biasa, terlihat sangat modis. Eh, ini, oke. Duan Leng Mei mengangguk. Hei, saudara Duan, karena kamu kalah taruhan, kamu harus menepati janjimu. Ada begitu banyak orang yang menonton, jadi mengapa kamu tidak memberiku barang itu? Ningki mengingatkan dengan tidak sabar. Duan Minglong tanpa sadar mengeluarkan empat botol darah esensi klan naga peringkat tujuh dari cincin intersepatial dan menyerahkannya kepada Ningki. Kemudian, dia berdiri di sana dengan pandangan kosong tanpa reaksi apapun. Sai, pemuda terobsesi lainnya. Ningki menyapukan tangannya ke depan mata Duan Minglong dan menemukan bahwa Duan Minglong tidak bereaksi sama sekali. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk pergi. Duan Juntian dan yang lainnya akhirnya sadar kembali dan dengan cepat terbang ke sisi Duan Minglong. Sepupu Minglong, kamu baik-baik saja. Duan Juntian bertanya dengan cemas. Duan Minglong masih belum bereaksi. Saat ini, teman baiknya juga datang ke sisinya. Setelah memeriksa kondisi Duan Minglong, salah satu dari mereka berkata, dia baik-baik saja, dia sedang berpikir sekarang. Tidak apa-apa asalkan dia memikirkannya dengan matang. Oh, Duan Juntian menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi pada Duan Minglong, dia pasti akan digantung dan dipukuli oleh para tetua rumah Markis. Anak itu pergi, kirim beberapa orang untuk mengikutinya. Sekalipun orang desa punya kemampuan tertentu, kita tidak bisa membiarkan dia mengambil barang-barang kita secara cuma-cuma. Jika dia ingin meninggalkan ibu kota, dia setidaknya harus memuntahkan empat botol esensi darah klan naga peringkat tujuh itu. Kalau tidak, kita tidak akan punya wajah lagi. Itu benar. Ayo pergi, kita ikuti dia dulu. Kalian pergi ke klan dan cari beberapa tetua untuk membantu. Baiklah. Aku akhirnya mengumpulkan sepuluh botol darah esensi klan naga. Ningki sedang dalam suasana hati yang gembira saat dia berjalan di jalan. Tiba-tiba, dia sedikit mengernyit dan melirik ke belakang. Ada empat hingga lima bintang dou huang yang mengikuti di belakangnya. Mereka semua adalah teman baik Duan Minglong. Mereka tidak menyembunyikan diri setelah Ningki menemukannya. Mereka langsung tersenyum saat melihat Ningki. Saudaraku, mengapa kamu mengikutiku? Ningki tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Seperti ini. Karena kamu bisa memenangkan taruhan melawan saudara Duan, beberapa dari kami ingin bertaruh denganmu. Salah satu pemuda berkata sambil tersenyum. Oh, taruhan apa? Ada yang harus kulakukan sekarang? Mungkin lain kali. Ningki tersenyum. Jangan lakukan itu lagi. Kalau tidak, bagaimana kita, si ajaib, bisa menjaga muka kita? Bagaimana dengan ini? Aku punya empat orang bersamaku. Anda pergi dan temukan empat dari mereka. Kami akan bertarung bersama. Jika kalah, kamu akan meninggalkan darah esensi klan naga. Jika Anda menang, kami akan membiarkan Anda meninggalkan ibu kota dengan selamat. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Apakah kamu bercanda? Jika aku kalah, aku akan meninggalkan darah esensi klan naga. Jika saya menang, Anda akan membiarkan saya pergi dengan selamat. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu, sekelompok idiot. Selamat tinggal. Ningki segera berbalik dan pergi. Beraninya kamu mencoba pergi. Mereka berempat menyerang Ningki pada saat bersamaan. Ningki tiba-tiba berbalik. Pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Auman naga es. Ledakan. Empat kaisar bintang satu dohuang, yang mengaku sebagai anak ajaib, dikirim terbang dengan pedang. Mereka menabrak sebuah warung kecil di pinggir jalan. Mereka tampak sangat menyedihkan. Ada luka golok yang dalam di perut mereka. Seseorang bahkan dapat melihat secara samar-samar organ dalam di perutnya. Saat ini, Ningki telah melarikan diri tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Teknik pedang macam apa itu? Tidak, pedang itu yang aneh. Saat mereka berempat terkejut, para ahli dari klan mereka telah tiba. Melihat penampilan keempatnya yang menyedihkan, beberapa douzong segera mengejar Ningki. Kita hampir sampai di gerbang kota. Ningki menghitung jarak saat dia berlari. Ketika dia melihat gerbang kota, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Namun, pada saat ini, beberapa sosok turun dari langit dan mendarat tepat di depan Ningki. Douzong. Jejak kewaspadaan muncul di wajah Ningki. Menurutmu kemana tujuanmu setelah menyakiti keajaiban klanku? Salah satu douzong mengungkapkan sedikit senyum sinis di wajahnya. Patuhlah dan kembalilah bersama kami. Kalau tidak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan membawamu kembali. Kamu bersikap tidak masuk akal. Kenapa aku harus kembali bersamamu? Kata Ningki. Ini adalah area terlarang di gerbang kota. Apa yang kamu lakukan? Beberapa tentara tiba-tiba datang dari gerbang kota. Melihat ini, Ningki buru-buru berkata, kamu datang pada waktu yang tepat. Orang-orang tua ini ingin merampokku di siang hari bolong. Apakah begitu? 326. Oh, itu dia Ken. Nah, anak ini mencuri sesuatu dari keluarga ku. Kami akan membawanya kembali sekarang. Kalian terus menjaga pintu. Beberapa douzong mendengus. Mereka tidak memberikan wajah apapun kepada para prajurit ini. Mereka tidak marah. Mereka melirik Ningki dengan senyum canggung dan kembali menjaga pintu. Sungguh sekumpulan ular dan tikus. Ningki memarahi dengan keras. Diam. Salah satu master pertarungan mengulurkan tangannya untuk meraih Ningki. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Jika dia ingin menyelinap di bawah pengawasan para master petarung ini, dia hanya bisa pergi ke mal pembantaian naga untuk membeli jimat gaib mistik tingkat rendah. Ini akan membuatnya kehilangan seribu koin pembunuh naga lagi. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar di udara. Oh, adikku, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Orang ini memiliki rambut merah dan alis emas. Semuanya berantakan, dan dia mengenakan pakaian compang kemping. Dia membawa labu besar di punggungnya. Dia tampak berusia empat puluhan. Dia adalah pemurni kekaisaran Jeusyu yang menggunakan tiga puluh meriam naga besi untuk menukar sejumlah besar peralatan teknologi bumi dari Ningki, Mondulu. Melihat ini, wajah Ningki menunjukkan ekspresi bahagia. Senior, itu kamu. Setelah melihat Mondulu, dia tahu dia bisa menghemat seribu koin pembunuh naga. Mondulu mendarat di samping Ningki, meraih lengannya, dan pergi. Ayo, ayo, ayo. Orang-orang tua itu semua memuji senjata tempur yang kamu sempurnakan. Mereka semua mengatakan bahwa mereka ingin melihat tubuh aslimu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tidak ada waktu seperti saat ini. Aku akan melakukannya membawamu menemui mereka. Pada saat itu, ingatlah untuk menunjukkan kahlianmu dan dapatkan wajah untukku. Tuan, harap tunggu. Beberapa pejuang Zhong mengepung Mondulu dalam sekejap. Wajah mereka sangat suram. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah saya mengenal Anda? Mondulu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak berada di Kekaisaran Jiu-Syu sepanjang tahun, dan orang-orang yang dihadapi pada dasarnya berada di atas level Sun. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mengenal para master petarung ini. Anak ini menyakiti murid keluarga Wang, dan kamu ingin membawanya pergi. Apakah kamu tidak meremehkan Wang Klan kami? Kata Dozong dengan dingin. Keluarga Wang, saya tidak pernah mendengarnya. Itu keluarga kelas 2, bukan? Mondulu mengerutkan kening. Kedua, tingkat kedua, beberapa Dozong segera menjadi marah. Setelah bertukar pandang, mereka menyerang Mondulu pada saat yang sama dengan pemahaman diam-diam. Bagi mereka, Mondulu jelas merupakan orang luar dan bukan penduduk asli Beijing, jadi mereka tidak keberatan sama sekali. Bertengkar dengan perselisihan sekecil apapun. Beraninya kamu. Mondulu berteriak dan sebuah pagoda langsung turun dari langit. Dengan ledakan yang keras, benda itu menutupi bagian atas kepala mereka, menyebabkan tanah bergetar. Beberapa Dozong bingung. Mereka menemukan bahwa mereka sedang ditekan di bawah menara. Hanya kepala mereka yang terlihat. Setelah itu, Dozong di dalam tubuh mereka sepertinya telah tersegel dan tidak dapat digunakan sama sekali. Apa yang telah terjadi? Tampak ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Pihak lain benar-benar menekan mereka dengan satu gerakan. Saat ini, orang-orang yang lewat berkumpul dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu seolah-olah mereka adalah monyet. Sekelompok tentara di gerbang kota ingin mengambil tindakan, tetapi mereka tiba-tiba melihat sederet kata di pagoda. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka segera mundur, bahkan tidak berani melihat ke arah mereka. Sial, kenapa kamu masih tidak membiarkan kami keluar? Tahukah kamu bahwa kamu telah menyebabkan bencana besar? Salah satu Dozong dengan marah meraung ke arah mon dulu. Kapan mereka pernah mengalami kekesalan seperti itu? Bahkan seorang Do Wang bisa mengawasi mereka dari pinggir lapangan. Tinggallah di sini selama beberapa hari dan renungkan dirimu sendiri. Mon dulu dengan dingin tertawa. Setelah itu, dia menarik lengan Ningki dan pergi sambil tersenyum, meninggalkan sebuah pagoda dan beberapa Dozong yang kehilangan muka. Cepat, cepat pergi dan beritahu keluarga Wang. Aku akan memberimu hadiah besar. Sial, dia sudah mati. Apa yang kalian semua lihat? Kalian semua, tersesat. Semua orang kaget dan buru-buru berpencar. Beberapa orang yang rakus segera berlari untuk memberitahu keluarga Wang setelah mendengar kata-kata hadiah besar. Tidak lama kemudian, beberapa Dozong lagi terbang. Mereka berbeda dari segelintir orang yang ditindas. Beberapa orang itu hanyalah Dozong bintang satu. Di antara tiga Dozong yang bergegas, salah satunya adalah Dozong bintang sembilan. Tetua pertama ada di sini. Beberapa dari mereka memperlihatkan senyuman gembira. Wajah bintang sembilan Dozong sangat marah. Siapa yang berani mempermalukan keluarga Wang? Itu benda tua dengan rambut merah dan alis emas. Dia membawa labu botol di punggungnya. Ekspresi Dozong bintang sembilan sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Seolah-olah dia teringat sesuatu. Dia pertama kali mengamati pagoda itu beberapa saat sebelum berjalan ke bagian belakang pagoda. Ekspresinya langsung menjadi gelap ketika dia melihat kata-kata di atasnya. Tetua pertama, cepat keluarkan kami. Beberapa Dozong yang tertindas menjadi bingung. Apa yang ditunggu oleh penatua pertama? Setiap tambahan lima belas menit mereka ditekan merupakan tambahan lima belas menit penghinaan bagi keluarga Wang. Beberapa Dozong yang datang dengan Dozong bintang sembilan juga memiliki wajah ragu. Tetua pertama, jika kita menyerang bersama-sama, kita seharusnya bisa menghancurkan senjata Do ini. Pecah. Lelucon yang luar biasa. Mereka telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Mari kita mempermalukan diri kita sendiri di sini. Ayo pergi. Tidak disangka Dozong bintang sembilan akan mengucapkan kalimat seperti itu. Setelah itu, dia menerobos udara dan pergi. Seolah-olah dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Beberapa Dozong yang datang bersamanya tercengang. Setelah itu, mereka sadar dan melihat ke arah Dozong yang tertegun dengan rasa kasihan sebelum menerobos udara dan pergi. Tetua pertama pergi begitu saja. Benar, apa sebenarnya yang terjadi? Dia bilang kita telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kita sakiti. Jangan bilang kalau bocah nakal itu punya latar belakang khusus. Apakah dia dari sembilan klan besar? Tidak, tetua pertama seharusnya berbicara tentang orang yang membawa labu botol. Beberapa dari mereka langsung menjadi gelap. Mereka menundukkan kepala, tidak membiarkan tatapan penasaran itu melihat ketakutan di wajah mereka. Dalam sepuluh hari berikutnya, mereka menjadi pemandangan indah di jalanan. Mondulu membawa Ningki ke halaman yang luas. Halaman ini sepertinya dibangun di pinggiran ibu kota. Namun, ada banyak orang yang datang dan pergi ke dalam. Itu sangat hidup dan tampak seperti ruang penyempurnaan pil macan putih. Elder Mondulu, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Ningki menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Mereka hanyalah beberapa pencuri kecil. Para bangsawan kelas dua dan tiga di ibu kota ini telah lama melupakan tujuan keberadaan mereka. Alih-alih mengarahkan pedang mereka pada rasnaga, mereka malah mengarahkannya pada rakyat kita sendiri. Cepat atau lambat, kita akan memberi mereka pelajaran besar. Mondulu tertawa. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Ayo, ayo. Beberapa orang tua itu pasti akan sangat senang mengetahui bahwa Anda telah datang. Ayo, ikuti saya untuk menemui mereka. 327. Tuan Mondulu. Orang tua, keluarlah dan terima tamu. Di halaman kecil yang dijaga ketat, Mondulu berdiri bersama Ningki di luar ruangan dan berteriak. Para penjaga di dekatnya menunjukkan senyuman yang mengatakan, seperti yang diharapkan. Sepertinya mereka sudah terbiasa dengan cara Mondulu berkomunikasi dengan orang lain. Atribut para penjaga ini semuanya tanda tanya. Ini terlalu menakutkan. Apa identitas lelaki tua yang disebutkan Mondulu? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak ahli yang melindunginya? Ningki diam-diam terkejut. Tanda tanya berarti mereka ahli di atas level Dozun. Jika Dozun menjadi penjaga, maka identitas orang yang mereka lindungi kemungkinan besar akan lebih mengerikan. Berderak. Sesosok tua muncul di depan pintu. Matanya yang redup menyapu Ningki dan akhirnya berhenti di Mondulu. Muridku yang baik, jika kamu memanggilku orang tua lagi, aku akan memurnikanmu menjadi boneka. Hahaha. Mondulu menertawakan langit. Setelah itu, tawanya berhenti. Dia melontarkan tiga kata dengan cara yang sangat serius. Saya tidak percaya. Orang tua itu memutar matanya. Baru setelah itu dia menyenggol mulutnya ke arah Ningki. Siapa pria kecil ini? Beraninya dia memintaku keluar dan menerima tamu. Jika dia tidak memberi saya penjelasan, saya akan menyempurnakannya menjadi boneka. Hati Ningki langsung menjadi dingin. Apa hubungannya ini dengan dia? Mata Mondulu juga sedikit berubah. Sepertinya dia mempercayai kata-kata lelaki tua itu. Dia buru-buru memperkenalkan, Tuan, dia adalah jenius pemurnian yang saya ceritakan kepada Anda. Bukankah Anda memuji senjata dou yang dia sempurnakan? Mata lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Matanya yang awalnya keru tiba-tiba mengeluarkan dua sinar cahaya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Ningki. Dia memandang Ningki dari atas ke bawah. Anak kecil, jadi telinga seribu mil itu disempurnakan olehmu. Telinga seribu mil, walki-talki, Ningki bereaksi dan buru-buru mengangguk. Iya, aku menyempurnakannya. Perasaan yang diberikan lelaki tua ini kepadanya bahkan lebih berbahaya daripada saat dia menghadapi Mengkingling dan sekelompok iblis tua. Dia takut jika dia tidak menjawab dengan baik, dia akan dijadikan boneka. Jika itu masalahnya, dia lebih suka ditangkap oleh para dou zong itu. Memikirkan hal ini, dia menyesal datang ke sini bersama Mondulu. Orang tua itu tertawa. Ayo, ikut aku. Ceritakan padaku tentang alur pemikiranmu. Aku tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Bagaimana suara merambat. Lalu, dia meraih lengan Ningki dan memasuki rumah. Mondulu mengikuti dari belakang. Begitu dia memasuki ruangan, Ningki melihat meja batu giok besar yang penuh dengan suku cadang. Jika tebakannya benar, suku cadang tersebut seharusnya diambil dari produk teknologi yang ia tukarkan dengan Mondulu. Tunggu sebentar, saya tidak tahu prinsipnya. Saya bahkan tidak lulus sekolah dasar di bumi. Kalau tidak, dia tidak akan bergabung dengan dunia bawah. Ningki tiba-tiba bergidik. Pada saat ini, lelaki tua itu menarik Ningki ke sisi meja dan menunjuk ke sebuah baterai. Bahkan tidak ada alat tempur apapun di dalamnya. Bagaimana cara kerjanya? Untungnya, saya mengenali baterai. Ningki menghela nafas lega dan tersenyum pada lelaki tua itu. Senior, ini sebenarnya adalah gadget yang sangat sederhana. Ia menyimpan sedikit energi pertempuran di dalamnya dan menggunakannya sebagai kekuatan. Pada titik ini, melihat lelaki tua itu dan Mondulu siap untuk belajar, dia buru-buru mencari ilmu di area ini di Mall Pembantayan Naga. Setelah menghabiskan seluruh seratus koin pembunuh naga, pikirannya memperoleh lebih banyak ingatan. Dia terus melontarkan kata benda satu demi satu, menyebabkan lelaki tua itu dan Mondulu tercengang. Ini, sepertinya kamu telah meneliti semacam metode pemurnian milikmu. Orang tua ini mengagumimu. Orang tua itu merasa dia tidak mengerti apa yang dikatakan Ningki, tapi sepertinya dia tidak berbicara omong kosong. Dia hanya bisa menyela obrolan Ningki yang tak ada habisnya dan memujinya. Kamu menyanjungku, senior. Ningki tersenyum rendah hati. Murid, kamu boleh pergi dengan adik laki-lakimu dulu. Guru sedikit lelah. Orang tua itu melambaikan tangannya. Setelah Mondulu pergi bersama Ningki, lelaki tua itu segera mempelajari suku cadang di atas meja. Dia pertama-tama mengambil baterainya dan berkata pada dirinya sendiri, benda ini memiliki kutub positif dan negatif. Apa ini? Senior Mondulu, gurumu seharusnya adalah ahli seni terkuat di Kekaisaran Sembilan Negara, kan? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu setelah meninggalkan halaman kecil bersama Mondulu. Mondulu mengerutkan bibirnya dan berkata, dia bukan yang paling kuat. Masih ada beberapa lelaki tua yang tidak lebih lemah darinya. Namun, jika lelaki tua itu meneliti metode pemurnianmu, dia seharusnya bisa menekan yang lama lainnya. Teman-teman, pada titik ini, ada sedikit senyuman di wajahnya. Adikku, kamu tahu, persahabatan kita tidak biasa. Bisakah kamu mengajariku sesuatu? Ajarkan apa? Ningki berpura-pura bodoh. Keahlianmu, kata Mondulu. Ini adalah rahasia yang tidak akan saya sampaikan. Saya akan meneruskannya kepada keturunan saya. Ningki tampak canggung. Mondulu menghela nafas. Huh, kalau saja aku tidak punya majikan, aku bisa saja menganggapmu sebagai majikanku. Melihat Ningki menolak, dia tidak lagi terlibat dalam masalah ini, karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ningki memang masuk akal. Metodenya dalam memurnikan artefak, jika diturunkan dari generasi ke generasi, akan cukup untuk mendukung klan besar yang tidak lebih lemah dari klan bangsawan kelas 2 dari kekaisaran 9 negara, bahkan mungkin klan bangsawan kelas 1. Sebenarnya, bukannya aku tidak bisa mengajarimu apapun. Ningki tiba-tiba berkata. Mondulu tampak terkejut. Oh, dia tahu bahwa Ningki masih ingin mengatakan lebih banyak lagi. Begini masalahnya, jika kamu bisa menemaniku ke klan Cloud Rissing dan memberi pelajaran pada beberapa orang, aku akan mengajarimu 1% dari pengetahuanku. Ningki tersenyum. Beri pelajaran pada seseorang. Baiklah, kesepakatan, saya kenal beberapa orang di klan Cloud Rissing. Siapa yang ingin Anda beri pelajaran? Mondulu bertanya. Nutao, sungai bunga matahari, Hua Wushang. Kata Ningki. Nutao, orang tua itu. Senyuman terkejut muncul di wajah Mondulu. Oh, Anda kenal dia, senior? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak hanya mengenalnya. Ketika saya masih muda, dia adalah musuh saya dan selalu mengincar saya. Jika saya tidak menganggapnya sebagai tuan saya, bagaimana saya bisa mencapai apa yang saya miliki saat ini? Saya khawatir saya sudah dibunuh olehnya. Aku sudah memikirkan cara membalas dendam padanya, tapi aku terlalu sibuk berlarian, dan aku benar-benar melupakannya. Kali ini, aku akan pergi bersamamu ke Rissing Cloud Sack, dan aku akan membalas dendam padanya. Ayo berangkat sekarang. Mondulu tertawa terbahak-bahak. Itu bagus, tapi aku masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan di ibu kota. Mengapa kita tidak berangkat dalam beberapa hari? Kata Ningki. Ada apa? Aku akan menyelesaikannya untukmu. Aku tidak sabar menunggu beberapa hari. Aku tidak sabar untuk memberi pelajaran pada Nutau. Kata Mondulu. Yah, aku akan menyelesaikannya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan Mondulu menangani sesuatu seperti mengerami telur naga langit kuno? Meskipun dia bukan orang yang serakah, Ningki masih merasa perlu untuk waspada terhadap orang lain. Baiklah kalau begitu, ayo temui aku di sini setelah kamu selesai. Mondulu mengangguk. Setelah meninggalkan kompleks, Ningki berkeliling ibu kota dan akhirnya menemukan gunung sepi dengan sedikit orang. Ini dia. 328. Aku ayahmu. Setelah berjalan ke Gua Kares dan memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, Ningki melihat tas interspatial miliknya. Memang benar, telur naga langit kuno yang telah dikunci dan tidak dapat dikeluarkan telah dibuka kuncinya setelah dia memperoleh 10 botol sari darah naga tingkat 7 dan 100 ribu koin pembantaian naga. Sistem, aku ingin menetaskan telur Sky Dragon kuno. Tuan rumah, tolong tuangkan esensi darah naga yang memenuhi persyaratan ke dalam telur Sky Dragon kuno. Ningki berpikir sejenak, lalu menghabiskan seribu koin pembunuh naga untuk membeli kontrak hewan peliharaan iblis. Sedangkan untuk posisi hewan peliharaan, dia tidak lagi memiliki cukup koin pembunuh naga, tapi itu baik-baik saja. Jika waktunya tiba, dia bisa membiarkan Xiao Jin keluar untuk mencari udara segar. Setelah itu, dia menuangkan botol esensi darah ras naga ke dalam telur Sky Dragon kuno. Esensi darah merah tua mengalir di sepanjang sisik hitam telur Sky Dragon kuno dan perlahan mengalir ke bawah. Tuan rumah, mohon konfirmasi inkubasinya. Seratus ribu koin pembantaian naga akan dikurangi. Mengonfirmasi. Ding, Ningki segera melihat koin pembantaian naga di jendela statistiknya. Hanya tersisa 460. Segera setelah itu, esensi darah naga pada telur Sky Dragon kuno mulai berkilau dengan cahaya merah. Bagaikan air jernih yang bertemu dengan ladang kering, langsung diserap oleh telur naga. Setelah telur Sky Dragon kuno menyerap 10 botol sari darah naga tingkat 7, tubuh tak bernyawa dan tak bernyawa yang menyerupai telur mati pertama kali mengeluarkan detak jantung. Setelah itu, aura vital yang tak terbatas terpancar dari telur naga. Kekayaan auranya bahkan lebih tinggi dari milik Ningki. Dari sudut pandang ini, diperkirakan naga yang menetas tidak akan terlalu buruk. Naga langit kuno. Aku sangat menantikan untuk melihat seperti apa rupanya. Ningki tersenyum sambil melihat telur naga itu. Kemajuan inkubasi, 1 persen. Kemajuan inkubasi, 2 persen. Bilah kemajuan muncul di jendela statistiknya. Itu adalah kemajuan inkubasi telur Sky Dragon kuno. Butuh sekitar 10 menit untuk meningkatkannya sebesar 1 persen. Ningki menunggu sepanjang hari sebelum bilah kemajuan akhirnya terisi. Ketika bilah kemajuan mencapai 100 persen, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba melanda. Ningki terkena dampaknya dan terjatuh beberapa kali. Di saat yang sama, pilar cahaya hitam tiba-tiba melonjak ke langit. Cahaya ini bukanlah cahaya biasa. Ia langsung menembus lava di atas kepalanya, menembus gunung dan melesat ke dalam kehampaan yang tak berujung. Di istana kekaisaran, seorang pria parubaya mengerutkan kening saat dia melihat ke arah cakrawala. Cahaya ini agak aneh. Harta karun apa itu? Kasim kamu, apakah kamu perlu aku pergi ke sana? Kasim kecil di samping pria parubaya itu terkekeh. Oke, ayo kita lihat. Iya. Kasim muda itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke langit, menghilang ke cakrawala dengan kecepatan yang sangat cepat. Di halaman di pinggiran Beijing, orang tua yang sedang mengutak atik baterai tiba-tiba membeku. Kemudian, dia muncul di udara dalam sekejap dan melihat ke arah cahaya hitam. Tak lama kemudian, beberapa sosok muncul di belakangnya. Mondulu adalah salah satunya. Tuan, aura cahaya hitam ini sangat aneh. Mondulu berkata sambil mengerutkan kening. Iya, benar. Aku mencium jejak aroma kuno. Mungkin itu adalah kelahiran senjata do kuno. Mondulu, kamu harus pergi dan melihatnya. Seharusnya banyak orang di ibu kota yang menemukannya. Jika itu benar-benar sebuah senjata do kuno, bantu aku merebutnya kembali. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Iya. Mondulu menganggup dan terbang menuju cahaya hitam dengan labu besar di punggungnya. Istana Markis Naga Ilahi. Setelah seorang penatua menemukan cahaya hitam, dia secara pribadi bergegas mendekat. Hampir ratusan vaksi dan klan keluarga di ibu kota menemukan fenomena tersebut. Mereka mengirim orang ke sumber fenomena tersebut. Ningki memandang telur Sky Dragon kuno dengan tercengang. Dia merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menetaskannya di tempat seperti ibu kota. Bukankah itu hanya sebutir telur? Mengapa hal itu menyebabkan keributan besar? Retakan. Telurnya pecah. Seekor naga kecil berwarna merah muda merangkak keluar. Namun, naga ini benar-benar berbeda dari naga yang dikenal Ningki. Naga-naga di daratan naga semuanya memiliki sayap di punggung mereka dan memiliki tubuh kadal. Namun makhluk ini mempunyai tanduk seperti rusa, kepala seperti unta, mata seperti kelinci, leher seperti ular, seperti ikan, cakar seperti elang, telapak tangan seperti harimau, dan telinga seperti ah. Sapi. Ia memiliki empat kaki dan lima cakar. Setelah menghabiskan cangkang telur yang pecah dalam beberapa suap, ia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Akhirnya, ia menatap Ningki dengan menyedihkan dan mengeluarkan tangisan naga yang jelas. Siapa kamu? Itu benar, ia berbicara. Ia bisa berbicara setelah menetas. Ningki bereaksi dan langsung berkata, saya ayahmu. Karena itu, dia memasang kontrak hewan peliharaan iblis padanya, dan langsung membuat kontrak dengannya. Aku tidak pernah mengira naga langit kuno akan menjadi totem rasku. Apa hubungannya dengan naga yang kubunuh? Ningki langsung menyimpannya ke dalam Demon Petspace dan melepaskan Xiaojin. Tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan tempat itu. Saat dia berlari lebih dari lima kilometer, dia melihat sosok-sosok terbang melintasi langit. Tingkat budidaya terendah di antara mereka adalah di ranah Fighting Grandmaster. Tujuan mereka jelas adalah gua kares. Syukurlah, aku berlari kencang, pikir Ningki dalam hati. Saat dia menghela nafas lega, dia melihat seorang pemuda yang sangat tampan berdiri di depannya. Dia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia memiliki kulit putih dan bibir merah. Ketika Ningki melihat ini, dia segera berhenti dan menatap pemuda itu dengan waspada. Kamu, apakah kamu datang dari arah itu? Pemuda itu menunjuk ke belakang Ningki, ke arah gua kares. Benar, ada fenomena aneh di sana. Tingkat kultivasi saya terlalu rendah, jadi saya tidak berani berpikir terlalu banyak. Anda juga melihat begitu banyak ahli bergegas ke langit. Jika saya tinggal di sana lebih lama lagi, saya, aku takut aku akan kehilangan nyawaku. Tuan muda, kamu juga harus segera pergi. Ningki menganggup dan hendak berjalan mengitari pemuda itu untuk pergi. Meskipun pemuda itu menyembunyikan auranya, Ningki baru saja melihat sekilas atributnya. Oleh karena itu, dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan kaum muda, kalau-kalau dia ketahuan. Kasim bordir pangkat ketiga, Dongfang Hao Ji. Level, Grandmaster Pertarungan Bintang 1. Metode Budidaya, Cermin Harta Karun Diok Jernih Bumi Kelas Atas. Keterampilan Bela Diri, Tinju Setan Penekan Bumi Kelas Atas, Telapak Tangan Membalik Gunung Kelas Atas, Teknik Pedang Pengejar Angin Kelas Atas. Poin Kesehatan, 230000. Masih sangat muda, tapi sudah menjadi Grandmaster Pertarungan Bintang 1. Ningki tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa dia mungkin salah satu jenius sejati di ibu kota. Orang-orang seperti Duan Minglong hanya bisa dianggap jenius palsu. Yang paling penting adalah identitasnya, seorang kasim bersulam peringkat ketiga. Identitas ini membuat Ningki sangat takut. Tunggu. Dongfang Haoji tersenyum tipis dan menghalangi jalan Ningki. Dia melihat ke atas dan ke bawah, dan akhirnya melihat emas kecil di bahu Ningki. Dia tersenyum dan berkata, tikus pencari naga peringkat 6. Benar-benar ada orang yang menggunakan binatang iblis semacam ini sebagai hewan peliharaan iblis. Apa yang baru saja kamu lihat di sana? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku baru saja melihat pilar cahaya hitam. Aura itu membuat jantungku berdebar-debar, jadi aku langsung kabur. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Ningki menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Setelah Dongfang Haoji memandang Ningki, dia tertawa pelan, oke, kamu boleh pergi. Setelah mengatakan ini, sosoknya melintas dan muncul 100 kaki jauhnya. 329. Saat ini, sekelompok orang mengepung puncak gunung yang telah ditembus cahaya hitam. Ada sekitar beberapa ratus orang yang datang. Kebanyakan dari mereka adalah Douzong Bintang 1 atau Douzong Puncak. Ada juga lusinan Douzong. Mondulu adalah salah satunya. Setelah memeriksa jejak pintu masuk gua, mereka menemukan bahwa fenomena yang tidak biasa itu berasal dari gua kares di dalam gunung. Oleh karena itu, mereka memasuki gua kares satu demi satu. Setelah Douzong masuk, Douzong yang tersisa berencana mengikuti dari belakang. Pada saat ini, Dongfang Haojie turun dari langit dan mendarat di depan Douzong yang awalnya menduduki peringkat teratas. Tuan, tahukah Anda bahwa siapa yang datang lebih dulu dilayani? Pihak lain dengan dingin membuka mulutnya. Namun, ketika dia dengan jelas melihat penampilan Dongfang Haojie dan Leontine Giok yang tergantung di pinggangnya, wajahnya segera menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tersenyum canggung dan berkata, Jadi, Dongfang Haojielah yang menduduki peringkat 758 di peringkat pria. Saya telah bersikap tidak sopan. Kelompok Douzong di belakangnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Douzong yang bisa diperingkat di main ranking semuanya adalah jenius yang telah diakui oleh klan Bai Xiao. Mudah bagi mereka untuk melewati lima atau enam peringkat untuk bertarung. Ke-ke. Dongfang Haojie tersenyum tipis dan mengabaikannya. Ia langsung memasuki gua kares. Douzong di dalam melihatnya dan benar-benar berinisiatif untuk menyambutnya. Senior, Kasim Yu telah memintaku untuk datang dan melihat apa yang terjadi. Kamu tidak akan keberatan, kan? Dongfang Haojie tersenyum dan berkata, Hei hei, jadi Kasim Yu juga menemukan fenomena yang tidak biasa di sini. A Douzong tersenyum dan berkata, fenomena yang tidak biasa telah terjadi di sini. Saya belum menemukan sesuatu yang salah untuk saat ini. Jelas, ada sesuatu yang menembus gunung di sini. Namun, benda ini telah menghilang. Mondulu berjalan menuju tempat telur naga diletakkan dan berkata dengan cemberut. Semuanya, lihat sekeliling. Mondulu, kenapa kamu ada di sini alih-alih memurnikan senjata? Seorang Douzong yang mungkin sudah lama mengenal Mondulu menggoda Mondulu setelah tidak mengetahui apa yang menyebabkan fenomena tidak biasa tersebut. Tuanku berkata jika alat Doukuno muncul, tidak ada yang bisa merebutnya dari kita. Sudut mulut Dongfang Haojie membentuk senyuman dingin saat mendengar ini. Namun, dia tidak membantah perkataan Mondulu. Tiba-tiba, hidungnya bergerak-gerak dan sedikit kecurigaan muncul di wajahnya. Bau ini. Itu dia. Ekspresi Dongfang Haojie menjadi dingin. Dia telah mencium aroma Ningki, jadi jelas bahwa Ningki pernah ke sini sebelumnya. Berdasarkan waktu terjadinya fenomena tersebut dan waktu ketika Ningki meninggalkan tempat ini, Dongfang Haojie dapat memastikan bahwa Ningki pasti berada di gua kares ini ketika fenomena tersebut terjadi. Tapi dia bilang hanya melihat cahaya hitam. Dia jelas-jelas berbohong. Memikirkan hal ini, Dongfang Haojie berbalik dan meninggalkan gua kares. Jika seseorang datang lebih dulu, itu berarti apapun penyebab fenomena ini, seseorang telah berhasil. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Nak, beraninya kamu berbohong padaku. Aku akan menemukanmu. Dongfang Haojie mencibir. Saat Ningki hendak mencapai halaman di pinggiran ibu kota, Dongfang Haojie sudah mengikuti aromanya dan menyusulnya. Begitu dia melihat Ningki, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengambil tindakan. Dalam sekejap, dia meraih tali penyelamat Ningki. Pada saat ini, selama dia mengerahkan kekuatan, Ningki akan mati. Bagaimanapun, itu adalah titik penting yang dapat menyebabkan serangan kritis. Eh iya, Tuan Muda, apa yang sedang kamu lakukan? Ningki berkata dengan heran. Di saat yang sama, sedikit rasa takut muncul di wajahnya. Jangan berpura-pura. Apa yang baru saja kamu dapatkan di gua kares. Cepat serahkan. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa kamu sentuh oleh puncak doang. Dongfang Haoji mencibir. Kicauan, kicauan, kicauan. Xiaojin memeluk leher Ningki dan dengan marah meneriaki Dongfang Haoji. Di saat yang sama, ia mengayunkan tinju kecilnya, seolah hendak memukul. Bising. Wajah Dongfang Haoji menjadi sedikit dingin. Dengan sebuah tamparan, dia mengirim Xiaojin terbang. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku. Ningki langsung marah. Xiaojin menjadi pusing karena tamparan itu. Namun, Dongfang Haoji sepertinya tidak kejam. Ia naik dari tanah dan dengan marah menyerang Dongfang Haoji. Ningki terkejut. Si kecil ini benar-benar tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Dia segera memberi isyarat untuk berhenti. Namun, Xiaojin masih berdiri satu zang dari Dongfang Haoji. Haha, hewan peliharaan iblismu ini cukup setia. Sepertinya kamu sangat peduli padanya. Jika dia tidak menyerahkan barang itu, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Aku akan mengirimnya pergi dulu. Kata Timur Haoji sambil tersenyum tipis. Kasim terkutuk ini. Ningki diam-diam mengutuk dalam hatinya. Namun, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman malu dan berkata, kamu benar-benar salah paham. Kamu tahu, aku bahkan tidak memakai cincin interspatial. Di mana aku bisa menyembunyikan benda itu. Saat Dongfang Haoji mendengar ini, alisnya sedikit berkerut. Matanya seperti sinar X saat dia mengukur Ningki. Benar saja, dia tidak menemukan sesuatu yang mirip dengan cincin interspatial pada dirinya. Mungkinkah dia salah? Memikirkan hal ini, tangannya sedikit mengendur. Ningki dengan cepat mundur tiga langkah. Lalu, dia meringis kesakitan dan mengusap bahunya. Itu mungkin memar karena cakarnya. Karena kamu tidak menyembunyikan apapun, mengapa kamu berbohong padaku? Saat fenomena aneh itu terjadi, Anda jelas sedang berada di dalam gua kares. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal, Anda bisa membayangkan konsekuensinya. Kata Timur Haoji dingin. Tuan muda, Anda juga tahu bahwa setelah hal seperti itu terjadi, Jika orang tahu bahwa saya tinggal di gua kares, meskipun saya tidak mati, saya akan ditangkap dan diinterogasi. Jika saya benar-benar mendapatkan barang itu, saya hanya perlu untuk menyerahkannya. Kuncinya adalah saya benar-benar tidak mendapatkannya. Jika saya tidak bisa menyerahkannya, maka saya akan bertemu dengan orang yang tidak masuk akal yang akan membunuh saya dengan pisau. Pada saat itu, saya bahkan tidak akan mendapatkannya punya tempat untuk menangis. Tidak semua orang masuk akal seperti Tuan muda. Ningki berkata sambil tersenyum pahit. Warna kulit Dongfang Haoji menjadi sedikit lebih baik. Ningki diam-diam senang. Benar saja, para Kasim suka mendengarkan sanjungan. Dia segera memukul selagi setrika masih panas dan mengucapkan beberapa kata baik. Pada akhirnya, Dongfang Haoji berkata dengan ringan, Katakan padaku mengapa kamu pergi ke sana. Jika aku percaya padamu, aku akan membiarkanmu pergi. Jika aku tidak mempercayai mu, aku memiliki beberapa orang di bawahku yang pandai menginterogasi orang. Jika saatnya tiba, saya akan mengirim Anda untuk tinggal bersama mereka selama beberapa hari. Percayalah, Anda bahkan akan memberitahu saya siapa yang Anda intip ketika Anda masih kecil. Saya seorang pemurni. Ningki berkata dengan nada lurus, saya pergi ke sana untuk melihat apakah saya dapat menemukan beberapa bahan pemurnian. Pemurni. Dongfang Haoji mengerutkan kening. Dia melirik ke arah halaman di kejauhan dan berkata dengan curiga, kamu adalah pemurni, lembaga rahasia surgawi. Jadi tempat itu disebut lembaga rahasia surgawi. Ningki dengan cepat menganggup, ya, jika Anda tidak percaya, Tuan muda bisa ikut dengan saya. Dongfang Haoji ingin bertanya lagi, tapi tiba-tiba, tawa keras terdengar dari jauh. Seorang lelaki tua terbang dan mendarat di samping keduanya. Melihat ini, Ningki merasa lega dan segera memberi hormat, senior. N. 330. Kehidupan yang kasar. Ketika Dongfang Haoji melihat lelaki tua itu, sedikit rasa takut tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia segera tertawa dan berkata, Senior Jin, saya baru saja lewat, lewat saja. Ekspresinya menyebabkan Ningki tidak bisa menahan tawanya. Sebelumnya, dia masih kedinginan, tetapi setelah melihat lelaki tua itu, dia menjadi sangat rendah hati. Mungkinkah dia pernah menderita kerugian di tangan lelaki tua itu sebelumnya? Lewat, saya pikir ada kesalahpahaman antara Anda dan adik Ning. Karena itu masalahnya, kembalilah dan sapa Kasim Yu untukku. Orang tua itu melambaikan tangannya. Iya, junior ini pasti akan menyampaikan salam senior Jin kepada Kasim Yu. Kata Timur Haoji dengan hormat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, seolah dia tidak ingin tinggal di sini sedetikpun. Setelah Dongfang Haoji pergi, wajah lelaki tua itu menunjukkan senyuman tipis. Dia memandang Ningki dan berkata, anak kecil, orang tua ini hampir ingin membunuhmu ketika aku melihatnya tadi, tapi sekarang kamu bilang kamu baru saja lewat. Bisakah kamu menjelaskannya? Ningki mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Oh, kamu kebetulan muncul di tempat itu. Orang tua itu tersenyum tipis. Benar, jika aku tidak takut disalahpahami, aku tidak akan berlari secepat itu. Aku tidak menyangka aku akan tetap ditangkap olehnya. Benar, senior Jin, aku tidak tahu dari mana dia datang. Dari, dia tampaknya lebih muda dariku, tetapi budidayanya jauh lebih tinggi dariku. Ningki bertanya. Dia secara alami tidak dapat menunjukkan bahwa dia sudah mengetahui bahwa Dongfang Haoji adalah seorang kasim. Jangan sampai lelaki tua itu mengetahuinya. Lelaki tua itu tersenyum kecil, maksudmu si kecil oriental. Dia tidak sederhana. Bagaimana dengan ini? Tentang baterai itu? Itu baterai, kan? Masih ada beberapa hal yang saya tidak mengerti. Katakan padaku, dan aku juga akan memberitahumu asal-usulnya. Ibu kotanya adalah tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Jika Anda tidak berhati-hati dan menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda sakiti, akhir hidup Anda akan sangat menyedihkan. Melihat ini, Ningki hanya bisa menganggup dan setuju. Jika bukan karena pengetahuan yang tersimpan dalam pikirannya cukup untuk berurusan dengan pihak lain, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Jika pihak lain mengetahui bahwa dia tidak tahu cara memperbaiki walkie-talkie itu, dia pasti akan dipukuli. Kemungkinan besar dia akan disempurnakan menjadi boneka yang disebutkan orang tua itu. Itu terlalu menakutkan. Oh, jadi begini. Gesekan juga bisa menghasilkan battle key. Hmm, ya. Setelah lelaki tua itu mengetahui sedikit pengetahuannya, dia segera berkata kepada Ningki dengan semangat tinggi, orang kecil tadi bernama Dongfang Haoji, seorang kasim di Istana Kekaisaran. Jangan meremehkan identitasnya. Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi kasim bersulam peringkat ketiga, sangat disukai oleh Kaisar dan Kasim Yu. Selain itu, peringkatnya didaftar manusia tidaklah rendah, 758. Di ibu kota, hanya ada tiga atau empat kasim yang peringkatnya lebih tinggi dari dia, tapi mereka lebih tua darinya. Sangat dicintai oleh Kaisar, hanya dengan kalimat ini, Ningki memahami betapa kuatnya latar belakang Dongfang Haojie. Kaisar Kekaisaran Sembilan Wilayah setidaknya haruslah seorang Do Di, bukan. Bahkan Do Di Bintang 1 adalah eksistensi yang bisa mengirimnya ke surga dengan jentikan jarinya. Selain itu, dia juga murid klan timur, salah satu dari sembilan klan besar. Namun, dia kehilangan orang tuanya di usia muda dan bertemu dengan seorang bibi yang jahat, jadi dia dikirim ke istana untuk menjadi seorang kasim. Kalau tidak, murid sembilan klan besar mana yang tidak mau menjadi pria atau wanita? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Hidupku agak sulit. Ningki tanpa sadar menyentuh bagian bawah tubuhnya. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Jika tidak ada urusan, tetaplah di sini dan jangan keluar. Lil Dongfang adalah orang yang menyimpan dendam. Hari ini, dia pergi karena aku, tapi lain kali, kamu menang. Kamu tidak seberuntung itu. Apakah kamu mengerti? Kata orang tua itu. Eh, aku mengerti. Ningki mengangguk, lalu dia diusir oleh lelaki tua itu. Tak lama kemudian, Mondulu berlari kembali dengan sedih. Dia pertama-tama pergi ke rumah lelaki tua itu, dan kemudian dia menemukan Ningki. Apakah kamu sudah selesai dengan urusanmu? Saya selesai. Ningki mengangguk. Kalau begitu ayo pergi, ayo pergi ke klan Cloud Rising. Mondulu berkata dengan tidak sabar. Ningki baru saja akan setuju, tetapi dia dicengkeram bahunya, dan seperti gumpalan asap, mereka bergegas ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan cepat meninggalkan ibu kota. Sepanjang jalan, dia juga dengan mudahnya menyingkirkan pagoda tersebut. Beberapa dozong yang telah tertekan di bawahnya selama beberapa hari berdiri dengan ekspresi terkejut. Kemudian, mereka mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Kami bebas. Swosh, swosh, swosh. Tatapan penasaran yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka, dan mereka buru-buru menutupi wajah mereka dan melarikan diri. Di gerbang kota, seseorang mengangkat kepalanya sedikit, mengerutkan kening, dan berkata, siapa orang ini? Dia berani terbang langsung. Dia tidak memberi kita wajah apapun. Biarpun dia adalah tetua suatu klan, aku akan menangkapnya dan mengurungnya selama 10 hari. Orang yang berbicara adalah sesepuh yang menjaga gerbang selatan. Tidak seperti prajurit biasa, dia adalah dozong bintang satu. Pada saat ini, tetua lain di sampingnya berkata, itu murid senior Jin Seng, Mondulu. Kamu berani menangkapnya. Oh, itu dia, lupakan saja. Sekte awan meningkat. Salah satu dari 18 pegunungan di sekte luar, pegunungan hutan bangau. Saat Ningki tidak ada, Duan Yingjun sering diintimidasi oleh Li Dongsui. Oleh karena itu, ia menemukan kesempatan untuk lari ke pegunungan hutan bangau bersama Duan Fei Fei dan rekan dari klan situ. Mereka berencana untuk tinggal selama 10 hari hingga setengah bulan sebelum kembali. Misi ini adalah mengumpulkan beberapa tumbuhan roh. Itu tidak terlalu berbahaya, tapi butuh waktu lama. Tidak banyak orang yang menerimanya, jadi mereka bertiga menerimanya. Sudah setengah bulan, dan kami bahkan belum menyelesaikan setengah dari misinya. Seorang pria muda menghela nafas. Dia adalah sepupu Situ Yi, Do Wang Bintang 3, Situ Sunce. Duan Yingjun kebetulan memetik ramuan spiritual dari tebing. Dia sangat lelah hingga berkeringat banyak. Mendengar keluhan Situ Sunce, dia tersenyum dan berkata, apa yang membuatmu tidak puas? Kita masing-masing bisa mendapatkan 150 kristal spiritual rendah dari misi ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak bersaing dengan kudemi Ningki, kita tidak akan bisa mendapatkan misi sebaik itu. Tidak ada bahaya sama sekali. Setelah itu, dia dengan penuh semangat menyerahkan ramuan spiritual itu kepada Duan Fei Fei. Fei Fei, simpanlah ramuan spiritual itu dengan baik. Duan Fei Fei mengambil ramuan spiritual itu dan menyimpannya. Melihat Duan Yingjun berkeringat deras, dia menyerahkan sapu tangan. Melihat ini, Duan Yingjun sangat gembira. Saat dia mengambil sapu tangan itu, ia membawa semburat wangi yang membuatnya mabuk. Situ Sunce menggelengkan kepalanya. Tentu saja itu baik untukmu. Kakak senior Ning dengan santai memberimu beberapa sumber daya dan itu akan cukup bagimu untuk makan selama setahun. Aku berbeda. Kristal spiritual yang aku peroleh terakhir kali semuanya telah ditukar dengan tingkat mistik tingkat rendah pil pengumpul Ki. Saya belum menembus dari bintang 3 ke bintang 4. Tidak ada gunanya merasa iri, Duan Yingjun tersenyum bangga dan hendak melanjutkan berbicara. Tiba-tiba ada gerakan tak jauh dari situ dan dia langsung menutup mulutnya. Mereka bertiga melihat ke arah itu dengan waspada. Setelah melihat bahwa itu adalah manusia dan bukan monster, mereka merasa lega. Ada monster peringkat 6 di pegunungan hutan bangau. Jika mereka menemukannya, mereka mungkin harus lari menyelamatkan diri.